Nah, lihat Semuanya Tidak bisa menggunakan ability-nya Karena semuanya udah ada damage counter Satu aja ya 50, cukup Lalu kita pake land scope kan, ngasih 2 damage counter Tapi sebelum itu aku mau ngosongin Energi gue dulu Di deck, aku ambil aja dulu semua Dan kita serang Bisa dilihat, kita bisa Dapat multi kill 70, 120 Kita bisa dapet multi kill Nice Halo, Nukris 123 lagi disini Dan hari ini Bakal bahas Deck yang kutemukan Dari sebuah kompetisi lokal di Jepang Yaitu Tinglu Yang digabung sama Aaron Valiant Itu adalah variasi terbaru Dari tech Tinglu Karena sebelum ini dimaininkannya cuman sama Koraydon Habis itu ada Aaron Valiant Dan muncul di Paradog Rift Kita gabungin Aaron Valiant masuk ke squad Tinglu ya Kita lihat hasilnya seperti apa Tapi sebelum kita kesekilas tentang deck ini Info seperti biasa Discord sudah dibuka Silahkan kalian yang mau kirim deck itu bisa kirim disitu Nanti kalau kalian mau review ya Kalian kirim aja Nanti aku reviewin Kalau decknya menarik Tapi gak usah terlalu yang indie atau Aneh-aneh gitu Cukup kalian kirim yang kalian suka mainin aja Kita langsung aja ke sekilas tentang deck ini Ya ini deck berasal dari kompetisi lokal Atau bisa aku bilang kompetisi toko buku lah ya Kompetisi toko buku di Jepang Dapet peringkat top 8 Aku gak tau daftar peringkat persisnya berapa Soalnya cuman di info ini peringkat 8 gitu Dan dengan penambahan Aaron Valiant Ability dari Tinglu ini Cruise line-nya Itu bisa berjalan dengan lebih efektif Lebih mencakup banyak daerah ya Yang sebelumnya gak bisa didapat Makanya Aaron Valiant ini adalah buff yang besar Terhadap deck Tinglu Jadi kita langsung aja ke Pokemon utamanya Kartu artu Pokemon-nya Kita ada Aaron Valiant X dulu yang pertama Baru ke Tinglu nanti Kita gak bakal pake attack-nya ya Jadi laser blade itu bisa kalian Tip X aja Kita cuman pake ability-nya Tapi ability-nya ini juga Ability yang offensive Kalo kalian belum tau Tekian Beats Kalo Pokemon ini maju Atau berpindah dari bench ke aktif Maka Pokemon ini bisa naruh 2 damage counter Ke Pokemon musuh Dan itu tidak dibatasi Pokemon apapun terserah Mau yang ada di bench ataupun di aktif Pokoknya 2 damage counter Itu setara dengan 20 damage ya berarti Dan idealnya kamu pake 2 ya 2 Aaron Valiant minimal Jangan pake 1 doang di arena Jadi bisa ditukar-tukar Bisa 1 turn itu bisa 4 damage counter Dan itu sangat bantu sekali untuk Spread the damage Dan Kalo kalian tau biasanya Aaron Valiant itu Langsung cari KO ya Dari awal game Dengan Tekian Beats-nya Dia tukar-tukar gitu Sampai ada Pokemon mati Bener-bener return satunya Itu kalo di deck ini enggak Kalian lebih fokus Untuk nyebar damage Itu ke semua Pokemon lawan yang ada Jadi Jangan terlalu fokus Untuk nge-matiin Pokemon Beda kayak di deck Kursi Fu Aaron Valiant ya Yang sama Yoga Loop itu Medichamp Itu enggak Kalo itu memang kamu cari Mati Cari KO Dari awal pertandingan Kalo ini enggak Silahkan spread dulu aja Supaya banyak-banyak Karena nanti yang tugasnya Nge-matiin Pokemon lawan Karena ada tetep Tinglu EX-nya ini Tinglu EX-nya ini Tetep Nah kita ke Tinglu EX Dari HP Super memuaskan Ini Pokemon basic 240 Salah satu Pokemon basic EX dengan HP tertinggi Di sekarang tuh Paling tinggi 250 Ada Kretas ya Kretas EX Sama di masa depan Ada Raging Book Dari Temporal Force Itu juga 250 Tapi ini juga Salah satu yang terbesar 240 Jadi susah banget Untuk di KO Dalam sekali pukul Nah ini Ini yang menyebab Ini aku jelasin ability Yang sinkron sekali Dengan airan valian Ability nya Tinglu ini adalah Ketika dia Dari aktif spot Dia Membuat Pokemon lawan Yang ada ability Tidak bisa Mempunyai Tidak bisa memakai ability nya Dan itu Bukan cuman di aktif Efeknya bisa sampai ke bench Artinya apa Ketika tinglu ada di aktif Crossline nya aktif Artinya Semua Pokemon musuh Di arenanya musuh Itu kehilangan ability nya Kecuali Pokemon EX Ya emang ini Situasi yang agak aneh Dimana Lagi jamannya EX Tapi kok malah Kamu membuat peraturan Yang tidak Mengikut sertakan Pokemon EX Jadi Kayak Pokemon EX Itu kayak Gardevoir sama Charizard Itu gak kena efeknya Crossline ya Jadi ya emang Tetap ada batasannya Dan menurutku itu Ada alasan terbesar Kenapa tinglu itu Gak pernah bisa masuk Top 10 atau top 20 meta Karena aneh Kamu di jamannya EX Malah membuat Ability yang sebenarnya Broken sekali Tapi karena Kamu tidak mengikut Sertakan Pokemon EX Yang Lagi di jamannya EX Jadi gak bisa maksimum Tapi tetap ada banyak Deck meta yang bisa Kamu counter ya Contohnya deck Cianpao Bex kali Burnya itu bisa Kamu matiin ability nya Dan juga Lugia Arkhips nya bisa Kamu matiin ability nya Itu beberapa deck meta Sayangku contohin Dan ya ability nya Ini aktif ketika Musuhnya tuh Pokemon musuh Selama ada damage counter Jadi pokoknya Kamu harus taruh damage counter Makanya Iron Valiant ini Bakal bagus banget Untuk nyebar damage nya Terus nanti Crossline nya bisa aktif Di mana-mana Jadi semua Pokemon musuh Di arena Tidak bisa punya Tidak bisa punya ability Kecuali Pokemon EX Serangan lens cup nya pun Ini Kalau dilihat dari segi Kekuatan ya Biasa banget 150 itu tergorok kecil Untuk serangan 3 NRG Tapi mengingat Ini ada efeknya Jadi lumayan lah Efeknya tuh Dia bisa naruh 2 damage counter Setelah kamu nyerang Ke salah satu Pokemon Di bench musuhmu Nah itulah Dulu itu kan Dimainnya sama Koraydon sama Tinglu Jadi Tinglu nya tuh Ngetack terus nanti Damage counternya Dikasih ke belakang Sekarang udah gak perlu Sekarang udah ada Bantuan besar Dari Aaron Valiant Yang bisa buat Tinglu mu tuh Tenang Dia Nggak naruh Damage counter aja Udah bisa gitu Karena bisa dikerjain Sama Tinglu Dari awal game Habis itu Pindah ke support Utamanya Ada Koraydon Kita pake ability Dino Cry Dia bisa Naruh Up to ya Berarti Sampai 2 Basic energy Fighting Dari Trash Ke Basic Pokemon Fighting Berarti ke Tinglu nya Tapi kalau kamu Melakuin ini Turn mu habis Jadi Iya makanya Koraydon tuh Bagus banget tuh Dipake titan Satu dua Dari turn satu Harus sudah ada Koraydon itu Dan Sebisa mungkin Dari awal game Udah bisa naruh Sampai 2 basic energy Ke Tinglu ya Supaya Tinglu mu tuh Tinggal nanti Turn selanjutnya Nempelin satu energy Fighting Lalu bisa Nyerang lagi Eh udah bisa Langsung nyerang gitu Karena kalau kamu Pakai ability ini Habis Turn mu Langsung ganti turnnya Musuh Apakah tagnya Wild impact ini Boleh dipake Boleh Tapi menurutku Di akhir game Kalau kamu butuh Damage yang besar Itu Terus Ini kan lumayan Besar ya Bisa KO V Basic Sama IX Basic Tapi kalau Untuk awal game Kasih aja Damage itu Damage dealer Itu ke Tinglu nya Itu masih Lebih aman Itu ada Alakazam Alakazam ini Bertugas untuk Makin Nyebar damage Karena dia dengan Painful spoonnya Bisa Mindahin Up to 2 damage counter Dari pokemon 1 Ke pokemon yang lain Jadi 1 pokemon Ke pokemon yang lain Bisa kamu sebarin 10-10 gitu Kamu cuma bisa Sebarin 1 damage counter Atau kamu langsung 20 2 damage counter Terserah kamu Yang penting Usahakan Intinya deck ini Semua pokemon Lawan Itu kena Yang ada Buildnya ya Kena Damage counter Supaya Kurslan nya Bisa tetap Aktif Gitu Untuk Skokabili Ya ini Yang aku bilang Sinergi utama Dengan koraydon Dia buang kartu Di awal game Cuma bisa Pakai turn 1 Lalu Ambil 6 kartu Baru Dibuangnya Kalau misalnya Ada banyak energi Jadi bisa Koraydon Yang bisa Langsung Aktif Habilitinya Tapi juga Untuk menghindari Kartu yang jelek Kalau kartumu Bener-bener jelek Silahkan Buang Pakai Skokabili Ambil 6 kartu Baru Dan itu cuma bisa dilakukan di turn pertama Dan Kita langsung aja ke kartu non pokemon yang penting Artinya dibawanya banyak Ada professor research Ada earthen vessel Ada switch card Dan switch-switch lainnya ya Karena gak cuman switch card aja disini Ada switch lainnya Habis itu ada battle Fepi Pest Ini ada 4 kartu Non pokemon yang harus Kom bawa banyak Dari segi professor sih Supaya bisa langsung Buang kartu ya Lagi-lagi untuk Membuang sebaik mungkin Energi Supaya langsung Bisa tempelin Pakai ability Koraydon Ke arahnya Tinglu Sama untuk Kelancaran bermain juga Untuk gak lide kan Habis itu ada Earthen vessel Untuk nyari energi Jadi bisa kamu cari dulu Energinya Pakai earthen vessel Buang 1 kartu Lalu kamu bisa ambil 2 basic energi Dari deck Energy fighting Pasti habis itu kamu buang Pakai professor Pakai koraydon Bisa pakai ultra gold Juga gitu Habis itu switch card Dan switch lainnya Terutama switch card Ini karena dia bisa ngeheal Dipakai buat Maju mundurin Iron Valiant Mau apalagi gitu Biar tagian beachnya Bisa aktif Terus bisa menyebar damage Kan syarat aktifasi Tagian beach adalah Itu ya Nuker-nuker damage gitu Eh nuker-nuker posisi Iron Valiant Active bench gitu Yang terakhir ada VIP pass Karena seperti yang kamu lihat Ini pokemonnya semuanya basic Jadi Gak ada pokemon evolusi Artinya battle VIP pass Langsung bisa Kalau kamu dapet di turn pertama Kamu bisa ambil 2 basic pokemon Langsung taruh di badge Jadi itu bakal Kuat sekali Bisa langsung strong setup Untuk pokemon Eh untuk lainnya ya Udah aku jelasin ya Paling gak aku mau jelasin Penny Karena cukup jarang Dia naruh basic pokemon Sama semua kartu yang ditempelinnya Ke henmu lagi Ini kebanyakan untuk menyelamatkan Squakabili ya Squakabili tuh Soalnya kalau di lead game Udah gak ada gunanya Sama mungkin Kalau kamu udah gak pake Corridone nya Dan kamu pastiin gak mau nyerang Pake wild impact Boleh juga kamu baliin gitu Ke henmu Atau gak gitu ya Sesimpel ada pokemon Sama sekarat gitu Misalnya tinglungu ini Damagenya ada 220 Sisa 20 HP Kamu bisa tarik lagi Pake penny Tinglungu bisa Langsung terhindar dari kematian Begitu juga dengan Corridone stadium Corridone stadium tuh Dia ngecilin bench Dari 5 Kan bench itu 5 Kalau ada stadium ini Jadi 4 gitu Misalnya kamu penuhin Benchmu 5 Dan idealnya kamu pasti Main penuh ya Di benchu pasti 5 Minimal ada 2 area valian 2 tinglungu Sama 1 Corridone itu Minimal banget Misalnya Ada squakabili nya Atau Corridone nya gak kepake Tinggal tempelin aja Collab stadium yang awalnya 5 jadi 4 Maka harus ada 1 kartu pokemon Yang dibuang Corridone nya Atau squakabili nya Bisa kamu buang Gitu Sudah penjelasan Sampai situ saja Aku bakal main di rank Jelas Tek ini juga lumayan bagus Meskipun dia menang Kompetisi Walaupun itu cuma lokal ya Aku bakal main di rank Dan ini energinya 10 Dan Kita langsung aja Ke game Play nya Kita langsung ke game yang pertama Ini kita maju ke 2 Tapi Aku seneng sekali Maju ke 2 Dengan komposisi kartu Seperti ini Karena apa Aku bisa ngambil Squakabili Terus udah ada Energi disitu 2 Bisa aku buang Lalu kemungkinan Di squakabili Aku tuh pake Ability nya Bisa ngambil Bisa ketemu Akhirnya sama Corridone Kalau bisa gitu Aku bisa perfect setup Dan Kita melawan deck Gible ya Berarti Ini lawannya Garcom EX Cuman aku gak tau Garcom EX itu Biasanya di combo Sama Pokemon Fighting Tapi Pokemon Fighting Semacam-macam Garcom EX nya sendiri Gak punya ability Jadi buat sekarang sih Aku ngincernya Untuk naruh damage counter Di radian Alkazam Eh Radian Green Ninja Sorry Gitu Oke ada switch card Ini agak emannya Kita suruh buang itu Dua switch kita Yang berharga Ini buang Ambil 2 aja Langsung Jangan di raid Terus kita Squackin C-Size Berharap Dan kemungkinan Mendapatkan Corridone Nah itu kan dapet Karena ada VIP Pass Kita bisa taruh Corridone Dan Eren Valiant Dan kita langsung Pake Dino Cry Next turn Sudah bisa nyerang Bahkan Tanpa Menggunakan Eren Valiant Atau mungkin Kupake ya Next turn Aku bakal Mungkin escape probe Dulu ya Ke Tanda usah Langsung serang aja Iya Soalnya aku masih Belum tau Tandemannya Garcomnya Musuhku itu Apa gitu Kalau Pokemon tanpa Ability Ya Percuma dong Aku naruh Eren Valiant Karena kan Gak ada yang bisa Aku Hilangin Ability Kalau Lumina Ini kan cuma Bisa dipakai Sekali Ability Jadi Udah Gak Intinya Dia jadi Kartu Sampah Begitu Ditaruh Di bench Kegunaan Dia Waktu Ditempel Sekali Itu Aja Tapi Ini air Dia pake Air Mungkin Atau Mungkin Dia pake Full Garcom Aja Mainnya Juga Bisa Karena Energinya Air Garcom Harusnya Energinya Fighting Bukan Air Garcom Yaks Ya Gak Tau Tiba-tiba Dia main Garcom Biasa Aku Gak Pernah Garcom Biasa Gitu Garcom Maksudku Next Aku Bakal Ngakuin Apa Aku Bakal Naro Oh Oke Bagun Berarti Ini Salah Main Oke Ini Lawan Aku Gak Tau Sama Sekali Aku Lauen Dek Apa Ini Kenapa Kau Main Direk Malah Ketemu Dek Kayak Gini Kalau Bisa Dibilang Ting Lutuh Counter Apa Di Meta Top Sekarang Justru Counter Ting Lutuh Counter Dek Paling Meta Sekarang Dek Lost Bo Karena Kamu Bisa Men Disable Konfinya Konfinya Udah Bisa Disable Ability Maka Engine Nya Lost Zon Gak Bisa Berjalan Kamu Bisa Dengan Tenang Menang Oke Flying Entry Dia Pakai Leg Leg Aquis Aquis Aquity Itu Kan Juga Menguntungkan Berarti Demage Lebih Tebal Lagi Nih Ada Keuntungan 20 20 Demage Artinya Ting Luku 60 Kalau Mau Dika Dalam Sekali Pukul Tebal Sekali Bahkan Menyamai Ex T1 Tapi Ya Gitu Kurang Enting Lo Ini Gak Bisa Mundur Energinya Terlalu Dalam Terlalu Banyak Empat Ya Kayaknya Aku Gak Jadi Ion Kenapa Karena Kartunya Dia Balik Empat Sementara Kalau Aku Lens Aku Langsung Bisa Naruh Damage Naruh Damage Counter Radian Green Ninja Gitu Artinya Apa Kartu Dia Gak Bisa Ngedraw Kartu Lagi Dan Gini Aja Aku Nyiapin Di kondisi Kali Ini Aku Nyiapin Tinglu Cadangan Aku Nyiapin Langsung Koray Don Aja Gitu Ini Gak 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 Mati Memang Tapi Yang Terpenting Adalah Main Tinglu Ini Bukan Besar Besaran Damage Tapi Lebih Ke Arah Kamu Top Musuh Supaya Deck Nya Jalan Ini Radian Green Ninja Udah Gak Mungkin Bisa Ngedraw Kartu Lagi Karena Tinglu Ada Diaktif Dan Dia Udah Kena Damage Counter Jadi Course Leng Ini Bisa Aktif Selama Ada Damage Counter Kursan Bakal Aktif Dan Mungkin Di Masa Depan Kena Buff Karena Path To The Peak Hilang Artinya Gak Ada Yang Bisa Top Ability Tinglu Supaya Gak Bisa Dipakai Gitu Karena Path To Peak Sudah Hitam Slow Rotasi Dan Kita Bakal Kangen Sama Stadium Itu Stadium Terbaik Oke Rare Candy Oke Salah Main One Prizer Ternyata Aku Baca Dulu Ada Ability Ya Berarti Itu Aku Bakal Taruh Oke Untung Aku Menurut Berarti Insting Ku Bener Dan Kartunya Dia Sisa Satu Sekarang Next Tern Bisa Serang Lagi Oke Professor Research Nah Ini Baru Aku Pakai Professor Research Karena Aku Nggak Menambah Lagi Kartu Di Seharusnya Aku Tuker Sama Kanan Valiant Teng Tempelin Dulu This One Oke Nice Ada Feature Booster Nice Ini ada Ting Lagi Pakai Lagi 2 Kita Ada Baiknya Ini Sebarin Lagi Kita Pastikan Ini Aja Supaya Nggak Aneh Aneh Ya Karena Aku Juga Nggak Yakin Itu Garcom Ix Karena Dia Bawanya Salam Minch Lens Coup Kita Taruh Damage Counter Ke Ini Oke Collapse Dengan Collapse Aku Bisa Buang Skok Bili Aku Bakal Buang Skok Bili Nya Ini Kekunci Dia Dia Udah Nggak Bisa Ngapa Ngapain Semua Pokemon Di Bands Itu Sudah Di Dimage Counter Artinya Course Lanku Sudah Aktif Dimana Mana Dan Bagus Itu Tanpa Bantuan Iron Valiant Di Game Ini Ini Harusnya Musuh Nyerah Tapi Kalau Musuh Nggak Nyerah Tambah Aku Respect Lagi Oke Ada Raihan Kartu Penyelamat Dia Bisa Nyari Satu Kartu Apapun Kayaknya Dia Bakal Kasih Aluminion Ya Oh Dia Bakal Pakai Aqua Return Betul Banget Dia Di Aqua Return Dia Pasti Dengan Raihannya Tapi Kalau Dia Nyari Energi Air Pakai Raihan Itu Bakar Rugi Banget Karena Kartu Hand Dia Dikit Kalau Saranku Sih Nah Dia Pakai Air Raihannya Dia Pakai Aqua Return Buat Kembali Indominion Ke Deck Itu Bakar Rugi Banget Kenapa Karena Handnya Dia Miskin Harusnya Dia Ambil Trainer Pengambil Kartu Ya Profesor Atau Iono Itu Bakal Lebih Bagus Karena Kalau Kayak Gitu Dia Cuma Selamat Sementara Sementara Oke Nih Kita Buang Ini Tempel Disini Kita Gak Butuh Sini Kita Serang Aja Di Image Taruh Sini Dan Di Next Dan Kalau Garcom Nggak Dirubah Kita Bisa Matiin Dia Kalau Gible Nih Nggak Di Evolusi Kita Bisa Matiin Dia Pake Iron Valiant Sama Radinal Kazem Habis Itu Finishing Dengan Serangannya Ting Luka Arah Jadi Kita Langsung Saja Ke Game Selanjut Kita Langsung Ke Game Dan Ya Kita Bertemu Deck Favorit Kita Yang Kita Tunggu Tunggu Deck Meta Kita Tunggu Tunggu Yaitu Lost Box Bakal Matiin Semua Ability Dan Kita Bagus Banget Kita Langsung Bisa Nyebar Dimit Sini Karena Ada Profesor Research Ada Future Booster Ada VIP Pest Dan Dia Pake Confie Semua Ini Nggak Boleh Sebenernya Dalam Aturan Permainan Itu Pake Empat Confie Langsung Itu Sangat Tidak Disarankan Dua Sama Tiga Cukup Kenapa Kalau Empat Itu Kebanyakan Satu Rawan Disnab Disnab Ya Kalau Tipe Deck Green Bisa Setup Untuk Pokemon Lain Entah Ini Lost Bog Hira Tina Loss Bog Apapun Kamu Jadi Terbatas Bisa Pake Nempelin Buat Kramoran Atau Buat Pokemon Yax Selain Gitu Sebenernya Komen Confie Dua Sampai Tiga Cukup Pokoknya Jangan Satu Satu Emang Kurang Kalau Aku Suka Tiga Dan Dia Langsung Pake Sable Eye Di Awal Game Aku Nggak Ini Itu Nice Erdo Energi Artinya Kita Langsung Bisa Dino Cry Secara Maksimal Apakah Suka Bili Perlu Kurasa Tidak Perlu Kita Sudah Bisa Mandiri Ini Mundurin Dulu Kita Taruh Di Aktif Nya Dulu Jelas Mundurin Nice Ada TM TM Rasanya Kusimpen Dulu Tempelin Disini Ini Tadi Di Taruh Gini Sebenarnya Ada Kurang Nah Ini Kutaruh Sini Dulu Supaya Nanti Aku Bisa Tuker Sama Iron Valen Belakang Dulu Abis Itu Iron Valen Kue Bisa Mundur Di Next Turn Serang Pake Ting Lugit Sebisa Bisanya Ini Taruh 4 Konfi Ini Kukumat In Semua Begit Kalau Yang Semau Dan Aku Gak Takut Terhadap Cicilan Sebel I Karena Aku Punya Collab Stadium WTF Dia Main 2 Sebel I Oke Gak Tahu Cara Bermain Orang Ini Sebel 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 Baru 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 Main Tinggi Tapi Kok Masih Ketemu Orang Dengan Cara Main Yang Seperti Ini Next Ternapa Yang Kita Lakukan Yang Aduh Aku Lupa Dia Punya Switch Bisa Disembuhin Ya Jadi Kayaknya Alkazam Perlu Kupanggil Biar Bisa Makin Spread Damage Alkazam Perlu Kusuman Jadi Ini Satunya Buat Alkazam Satunya Buat Tinglu Cadangan Oke Dia Langsung Pengen Ngegas Pake Sebel Ayah Berarti Ya Oke Saya Paham Itu Saya Paham Betul Berarti Dia Gak Usah Fokus Kemirat Sikit Ini Nah Tuhan Dia Buang Dan Keramoran Sama Dominion Dia Meng Main Full Sebel Ayah Berarti Artinya Digim Ini Penggunaan Collab Stadium Sama Penny Itu Bakal Sangat Dihargai Karena Dia Sudah Susah Nyejel Terus Nanti Kita Nengel Penny Nangis Dia Berarti Di Nexten Ada Kemungkinan Ada Tiga Pokemon Sampai Empat Pokemon Yang Bisa Kustop Jadi Konfini Kalau Misalnya Aku Dapet Alkazam Konfini Kemungkinan Bakal Gak Bisa Pake Ability Semua Ini Kut Demonstrasi Karena Begini Caranya Ini Kuswitch Dulu Selama Aku Nemu Alkazam Aku Bisa Matiin Empat Ability Bisa Tidak Tidak Bisa Mundur Oke Kita Gak Dapet Itu Kita Gak Dapet Apa Itu Namanya Kita Gak Dapet Alkazam Tapi Kita Bisa Dengan Adanya Switch Card Ini Kita Bisa Memastikan Semua Nah Ini Nah Lihat Semuanya Tidak Bisa Menggunakan Ability Karena Semuanya Ada Damage Counter Oke Next Ball Berarti Kita Bisa Cari Alkazam Mata Tinglu Nice Oke Dia Bakal Serang Nyicil Nyicil Pakai Tinglu Eh Pakai Sable A Ini Ya Nggak Apa Sih Aku Juga Berani Gitu Next Aku Bakal Ngapain Aku Bakal Mulai Mengisi Tinglu Cadangan Ya Tinglu Cadangan Itu Lihat Semuanya Sudah Confine Nggak Bisa Dipakai Ability Dia Jadi Kartu Mati Kecuali Dia Bisa Ngeheal Gitu Dan Dia Sudah Pakai Tiga Switch Card Nya Gitu Jadi Ya Mungkin Dia Nggak Bisa Ngeheal Oke Dia Mulai Bisa Spread Damage Ya Karena Sudah 10 Dengan Ada Coreless Ini Jadi 11 Malan Lost Zune Artinya Lost Mine Sudah Bisa Digunakan Dia Bisa Nyebar Image Oke 10 Ini Kayaknya Harus Kokecilin Tapi Aku Udah Buang Dua Iono Oh Oh Profesor Research Yang Kebuang Oh Kira Iono Berarti Iononya Berarti Masih Bisa Kita Temukan Iono Berarti Kita Udah Nggak Perlu Jasa Ini Bakal Aku Buat Ting Jadi Misalnya Dia Pakai Rob Gitu Oke Dia Malah Fokus Nyerang Rn Valiant What The Hell Karena Fokus Buat Ting Oh Nice 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 Bisa Go Hill Loh Loh Ting Loh Dipres Semua Waduh Merih Yaudah Kalau Gitu Berarti Bisa Gini Aku Bisa Dapat Multi Kill Ini Di Turn Ini Tekan Beats Aktif 20 Ini Bisa Aku Mundur Lagi Nice Kayak Gini Aku Bisa Tempelin Berarti Penyerang Selanjut Aku Rai Don Aja Udah Aku Bisa Pindahin Ya Pindahin Satu Satu Aja 50 Cukup Lalu Kita Pakai Lens Cukup Ngasih 2 Dimans Counter Tapi Sebelum Itu Aku Mau Ngosongin Energy Wood Dulu Di Dead Ku Ambil Aja Dulu Semua Dan Kita Bisa Dilihat Kita Bisa Dapat Multi Kill 70 120 Kita Bisa Dapat Multi Kill Nice Itulah Kesalahan Banyak Pada Pokemon Kecil Lawan Deck Ini Pasti Dimakan Oke Nice Ada Ting Loo Tapi Kayaknya Aku Udah Nggak Perlu Ting Loo Soalnya Dia Nggak Ngehit Ting Loo Dia Ngehit Ngehit Valian Emang Iron Valian Aku Bakal Mati Tapi Nggak Apa-apa Di Next Kemungkinan Malah Kita Bisa Dapat Multi Kill Lagi Kemungkinan Karena Aku Bisa Nari Aku Bisa Naruk 2 Dimage Counter Lagi Oke Oke Itu Cara Main Oke Tapi Nggak Apa-apa Kita Ada Beach Court Ini Salahnya Dia Sendiri Naruk Beach Court Aku Bisa Tempel Satu Radian Al Khazam Terus Aku Langsung Ponder Lanjut Nyerang Lagi Tapi Aku Mundurin Ke Arah Iron Valiant Nya Dulu Ya Apapah Iron Valiant Mati Karena Kita Sudah Unggul Jauh Juga 36 Kan Next Turn Masih Jadi 26 Eh 24 Tapi Kemungkinan Di Next Turn Aku Bisa Dapat Multiprise Skill Lagi Karena Aku Bisa Mindah Mindah Inconvy Apakah Boss Berguna Tidak Jujur Jadi Boss Sini Tidak Gunanya Tempelin Sini Mundurin Ya Mundurin Tapi Manual Berarti Aduh Gak Gak Bisa Pake Kalau Aku Mundurin Aku Udah Gak Bisa Mundur Lagi Karena Mundur Manual Oke Kalau Gitu Kita Sekejar Cicil 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 Lagi Aja Paling Paling Gak Kita Susah In Eh Kalau Gitu Gini Aja Kita Pindah Aja Semua Ini Dulu Kesini Lalu Yang Kita Tarik Itu Adalah Combinya Ya Nah Dengan Begini 150 Aku Kasih 2 Dimage Contrasi Jadi Attack Ting Luku Yang Selanjutnya Itu Akan Membunuh Pokemon Di Aktif Apapun Sama Aku Bisa Juga Membunuh Combinya Di Saat Yang Bersamaan Karena 150 Misalnya Aku Cerang Ini Ke Sable Ai Mati Kan Gitu Terus Aku Bisa Ngasih 2 Dimage Counter Ke Arah Nya Combinya Gitu Dia Juga Mati Langsung Ambil 2 Press Cards Langsung Menang Game Selesai Gitu Oke Rescue Carrier Dia Mungkin Mengembalikan Combinya Ya Combinya Diambil Balik Oh Nggak Ternyata Sable Ai Oke Harusnya Dia Bawa Radian Charizard Atau Dia Nggak Mau Oke Dia Telat Pake Keramoran Oke Coing Horn Diono Oke Ini Tidak Bagus Kalau Diono Karena Kartu Sisa Satu Oke Nice Dapet Rup Jadi Kita Pasti Menang Juga Tidak Masalah Tidak Masalah Oke Dia Oh Dia Nge Iono Tapi Nggak Berhasil Dia Mungkin Nyari Switch Supaya Ting Loko Bisa Ketukar Di Bench Tapi Nggak Dapet Ternyata Ya Sudah Ya Dan Kita Menang Kita Dapat Nother Multi Price Skill Lagi Multi Price Turn Lagi Kena Sable A Mati Confi Nya Juga Mati Dapat Boss Lagi Mantap 120 Kita Serang Oke Pas Ya 2 Dan Kita Langsung Saja Lanjut Ke Game Yang Terakhir Langsung Saja Game Play Dan Mantap Kita Maju Kedua Ya Tapi Kartu Komposisi Kita Sangat Bagus Kita Ada Yono Ada Arn Valian Ada Energi Apakah Tujuanku Selanjutnya Aku Bakal Buang Pake Professor Research Untuk Buang Kartu Energi Lalu Semoga Di Professor Research Itu Hasilnya Aku Bisa Ambil Minimal Koraydon Supaya Langsung Bisa Pake Porcelain Dan Lain Sebagainya Dan Kemungkinan Aku Bakal Ngeswitch Dulu Ke Rn Valian Kedepan Supaya Frigibax Ini Tidak Bisa Active Ability Ting Lu Adalah Counter Alami Dari Gen Pau Tidak Ting Lu Dianggap Tidak Berguna Di Banyak Keadaan Itu Salah Salah Satu Counter Gen Pau Adalah Ting Lu Itu Sendiri Temen Baiknya Oke Nice Kayaknya Aku harus Pake Sekolah Video Tetap Kenapa Karena Aku Masih Belum Dapat Switch Silahkan Oke Buang Lagi Nice Dapat Rope Oke Nice Bahkan Dapat Drop Ya Aku Lebih Suka Dapat Drop Oke Oke Duh Oh Iya Aku Lupa Ngambil Rhydon No Yaudah Ini Buang Aduh Aku Agak Nge-miss Kenapa Aku Tampak Tadi Udah Dvi Pas Tapi Lupa Aku Ambil Ya Gini Kadang-kadang Ngehank Main Pokemon Berarti Ya Gini Aku Skip Lagi Kalau Gitu Aduh Tapi Gak Apalah Next Kemungkinan Juga Dapat Tapi Paling Gak Kita Juga Udah Nyebar Dimit Kemana Mana Ya Gitu Gitu Bagus Itu Mungkin R-an Valen Aku Bakal Mati Disini Aku Juga Tahu Lihat Keadaan Oke Consil Card Dia Buang Apakah Dia Bisa Nyerang Ya Kau Bisa Nyerang Ya Silahkan Gitu Kemudian Kita Bisa Kambing Oke Nice Di Yono Semoga Langsung Dapat Kora Kenapa Ini Lack Oke Enter Turn Oke Nice Oh Nice Penny Mungkin R-valian Kita Bisa Diselamatkan Dengan Penny Tapi Masih Belum Mada Turn Kemunculan Ride Down Yang Tadi Sudah Dari Teman Mata Tinggal Diambil Dengan Petra VW Peston Kita Melewatkannya Teman Nah Tidak Kenapa Kenapa Bisa Bisa Kaya Cikgu Oke Ada Sini Ya Oke Oke Pokes Stop Oke mungkin dengan oke ada switch Oh ya ini kemungkinan besar airan kalian ku mati kemungkinan besar eh silakan lah ya kita bisa Oh belum mati belum mati 180 ya Oh enggak sih dia ada lah tadi nggak dapet koraitan tuh bener-bener merusak hidup ya merusak game ini tadi kalau aku sebut koraitan udah selesai nih next dan bisa kebales dan sekarang jadi nggak bisa tapi ya udahlah eh paling enggak kemungkinan besar next dan dia juga nggak bisa ngapain-ngapain karena sudah banyak sekali damage counter yang bisa kita taruhkan damage counter selanjutnya bakal ku taruh di radian greeninjanya atau mungkin kalau dia nyiapin vgpex cadangan bisa langsung kita taruh gitu kalau kita udah pakai sini ya Enggak mau pakai peni tapi bakal kusimpen penginya tuh ah jadi aku mungkin buangnya sih eh berif ricam sama energi lagi yang buangnya nggak apa-apa Oke narkojen paul lagi mungkin kita akan memanggil jasa kalau erenval ini mati mungkin aku malah udah enggak perlu erenval yang kedua ya aku lebih butuh radian alakasem Oh nice ganti let's go let's go dia nggak dapet tempat let's go bro oke ini mungkin akan menebus kesalahan gue eh karena brevi campur nggak terlalu ngaruh eh masih nggak dapet koraidon waduh berani-berani Oke dah ini nekat namanya nekat nice nah Hai dapat let's go eh buang apa ya Bos kayaknya enggak perlu masa energi lagi atau switch itu perlu pasti ya Atau terpaksa kau harus mengalakasem yang terpaksa harus buang deh gimana ya udah duh Oh emang koraidon kudu enggak ada Wah ini trampolin beneran ini Hai kenapa terjadi seperti ini eh ya udahlah paling enggak enggak kita bisa stop semuanya kalau gitu nih mundurin ah berarti harusnya kalau dengan alakasem bisa aku stop semuanya tuh kadem nice ah ini aku taruh tapi bisa mundurin terus ya udah aku tinggal taruh tinggalku diaktif ya ini game 6net belum ngapa-ngapain ini kayaknya bakal jadi match yang panjang karena aku nge-weef double lagi aku ngira ada koraidon padahal enggak ada what the hell tapi enggak apa masih bisa masih bisa menang lihat ini teks kelebihannya nggak bisa kepakai eh bibernya nggak bisa kepakai ability-nya jenpa nggak bisa kepakai begitu semua hampir semua ini nggak bisa kecuali Radian Green Ninja dimana next aku bisa nyerang artinya aku bisa naruh damage counter juga ke Radian Green Ninja nya kita buat musuhnya tidak bisa ngapa-ngapain karena yaitu peks keliburnya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dia bisa nyembuhin peks keliburnya nah pasti dengan airida dia membuat Frigipex baru yakin aku dia nyari Frigipex baru dan kalau dia nyari Frigipex baru langsung ku landscape lalu 2 damage counter aku kasih disitu what dia bawa Snorlax Oh iya Snorlax kan energinya itu ya terus ya bisa-bisa Oh iya apakah aku bisa membuat Snorlax free Bexcalibur itu bakal bagus juga loh Snorlax Bexcalibur itu bakal jadi kombo edek yang bagus juga kenapa nggak pernah kepikiran itu ya Mungkin di masa depan aku bakal buat aku nggak pakai Cenpao aku pakai Snorlax karena Snorlax ini nggak kaleng 1803 energy itu gampang kalau ada Bexcalibur mungkin di masa depan akan muncul ya Bexcalibur sama Snorlax bikinan gitu kalau misalnya aku udah pengen buat menarik ini kenapa nggak pernah kepikiran ada Snorlax ada Bexcalibur di satu deck gitu keren pasti oke oke aku enggak tahu kenapa dia taruh manovie ya itu nggak ngefek karena kita damage counter yang kita taruh bukan damage jadi tembus manovie itu enggak berguna untuk menghadapi tinglu sama Iron Valen Oke dia bener-bener mati kutu ya udah udah nyerah ini dia bisanya cuma nyerah abis ini pasti ini tinggal kupenin sembuh lagi ini tambahku buat mati kutu karena Radian Grinidad jadi nggak punya power sama sekali seperti kalian bisa lihat Cenpao bibarel Bexcalibur eh ketua Cenpao Cenpao bisa ya lupa aku bukan nggak bisa ke pokoknya Monexori jadi bisa kalian lihat eh Bexcalibur Radian Grin Ninja Biparel kehilangan ability karena kita sudah berhasil naruk damage counter dan itu keren sekali musuhnya tidak bisa ngapa-ngapain jadinya karena kamu kalau nunggu Cenpao nempelin energi satu-satu setahun jadinya sampai keluar setelah setelah temporal force baru mungkin setupnya jadi ya ke Cenpao dan Cenpao musuh ini pakai skin ya ini bukan Cenpao nah itu kan Cenpao promo bener-bener soalnya Cenpao yang normal itu nggak kayak gini gayanya taring esnya dia ini ngadupnya ke kanan bukan ke kiri gayanya beda harusnya dia bentar lagi nyerah karena udah nggak bisa ngapa-ngapain ya kecuali dia mau eh dia humble sekali ya mau kupukulin sampai aku menang pakai line scope ini juga bisa gitu dia aneh banget dia enggak naruh tapi ya mungkin dipikiran dia bercuma ya kalau aku membuat vg backs ujung-ujungnya juga aku kasih damage counter ntar pas jadi back sekalibur juga sama aja gitu tingglue tuh berjaya nya cuman waktu ya zamannya Cenpao ini karena eh bergunanya dia cuma sampai situ aja gitu habis itu ya jujur aja di meta sekarang kayak walaupun dia oke lawan losbok itu bakal oke banget tapi kalau lawan lainnya enggak Miraidon nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Miraidon mungkin menang tipe ya mungkin masih bisa ngelawan dan ini tiba-tiba hujan jadi mohon maaf suaranya tapi tiba-tiba saat ini di game terakhir hujan tiba-tiba udah tanggung gini habis itu untuk lawan Gardevoir telang Gardevoir masih kurang juga karena dia nggak bisa nge-stop Gardevoir reaksnya cari shirt apalagi dia nggak bisa ngapa-ngapain jadi ya performanya kelihatan biasa aja kecuali melawan itu kelihatannya oke banget dan kita bakal pukul lagi eh oke taruh sini semuanya ada damage counternya let's go nice certain vessel aku bisa nempelin energi lagi lagi aku 10 ya ini keluar empat empat di bench artinya apa masih ada dua berarti ada yang bisa nge-setup setting lu lagi oke countercatcher eh tidak jadi masalah karena aku punya switch ya tidak terlalu masalah eh dan waduh kenceng banget ini hujannya ini mohon maaf kalau audionya ganggu ini hujan tiba-tiba oke dan dia menyerapas banget pas wujan itu eh segitu aja ya gameplaynya rasanya tiga gameplay itu sudah sangat wakil di cara penggunaan deck ini banyak main di rank semua eh terima kasih sudah menonton terutama terima kasih sudah mendengarkan oke oke